Halo gamers, kembali semuanya kalian guys dan ini masih main game TOTK atau Drone of the Kingdom Nah di video ini gue mau membahas mengenai kuda guys ya, mengenai kuda Nah sebelumnya gue akan menggaca-gaca dulu, ini bisa gaca nih guys, dapet siapa nih? Super Rare, oke, Chaser guys Dia bisa increase damage reduction Oke, ini gue pakein ke si Zhang Fei gue sih by the way ya Kita pakein ke Zhang Fei guys, bisa kita upgrade Kita upgrade guys, promote maksudnya guys, nah cakep Naikin lagi ya, dikit-dikit ya Nah gue kan bahas kuda, sebelumnya gue mau menggaca dulu guys, seperti biasa Ada lubu, bisa 6x ya, disini ada bisa 8x Faction sayang, tabung dulu Kita langsung aja ya guys ya, teori saya bersyukur guys, yaudahlah Dikasih atau nggak dikasih, udah biasa guys Kayak gini, RR gini udah biasa kok Nggak usah keliatan kecewa, nggak usah keliatan sedih, nggak apa-apa, udah biasa kok Oke, ladies and Oke, nggak dikasih, it's okay, ini ada 6x, kita gas kuih lagi ya Teori selalu bersyukur guys, let's go Oke, Super Rare, ladies and lagi Chauzi Shurong Tian Feng Masuk Oke, sama 1x lagi disini guys Ada UR kah, bisa nyangkut Atau hanya mitos belaka UR itu guys SSR aja nggak nyangkut gengs, ya SSR aja nggak nyangkut Nah disini sekarang ada value, apa bukan value ini ya, event ini ya Ini sih juga disuruh recruitmentnya tuh berapa kali nih Gue butuh 13x lagi guys Butuh 13x lagi guys Kita gas kuih lagi ya Demi dapetin Demi dapetin fraction guys Ini gue sebenernya rugi nih kayak gini, tapi udah lah bodo amat Let's go Teori selalu bersyukur guys Oke, 2 Super Rare, diawali 2 Super Rare, cukup baik Oh Wait a minute Ultra Rare guys Oke Simayi Nice Super Supreme Wow Gunning Nice Oke Oke, ternyata UR itu Bukan mitos guys ya Bukan mitos UR itu guys Oke, kita gas kuih 50, ini 3 lagi ya 3 lagi Kan ini berapa jam lagi nih Nah, sejam lagi Berarti kita tinggal 2 kali lagi guys 2 kali lagi untuk dapetin yang ini ya Untuk dapetin scroll ini 2 biji nih lumayan nih 2 kali lagi guys Kita keteng aja guys Sekali 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 lagi Oke, nah Udah abis itu kita tunggu Cuma untuk itu ya, ini langsung 1700 coy Sedikit menyedihkan tapi ya sudah lah ya Sudahlah ya Mau bagaimana lagi guys Nah ini kita bisa gas kuih lagi Gunning nya bisa kita naikin level ini by the way Oke Gunning bisa kita naikin levelnya Mantul Gunning naikin gak ya guys Naikin gak ya guys Gunning guys Dia ada damage reflection sih si Gunning ini Lumayan sih sebenernya ya Tapi memang lebih bagus zotai sih Dahlah gas kuih aja lah bodoh lah Nggak usah mikir ya 1, 2 Hmm Ini pakai bintang 5 lagi tuh ya Notabene nanti kan juga bisa dipakai ya Bisa jadi tumbal lah at least Kalau misalnya kita gak pakai Oke Nah ini kita bisa nih tumbalin si Gunning nih guys Hmm Nantilah ya Nantilah Santuy lah guys Santuy lah udah dapet UR loh kita ya Udah dikasih UR udah cukup bisa bahagia lah ya Cukup boleh Bersyukur guys ya Oke Sun ku banyak nih ya Banyak tumbal nih Sun ku nih Kok gak bisa Oke Hmm cakep Ini lagi Ini Tumbal lagi guys Oke Udah gitu dulu ya Sekarang kita akan langsung bahas kuda aja guys Kita langsung membahas kuda ya Di sini itu Di steed Ya kita bisa lihat Ini ada yang gue punya Dan ada yang gue tidak punya Nah Mungkin gue liatnya itu dari searchnya kali ya Dari searchnya aja nih guys Kita lihat ya Nah di sini ada hero Ada kudanya itu ada beberapa Di sini ya Mungkin gue akan coba bahas Semuanya ya Satu persatu Dan yang cocoknya Kesiapa-kesiapa Di sini guys tau juga UR itu cuma 0,2% ya Cuma sekali lagi UR itu walaupun kecil banget Tetep bukan mitos Ya gue tadi di advance recruit aja UR itu berapa 0,2% tapi gue dapet kan Simai kan Memang kembali lagi tergantung Ke hokinya kalian sih In the end Ke hokinya kalian masing-masing guys Oke Seperti itu UR 0,2% SSR 3,2% SR 47% R 49,5% Oke gue akan coba bahas ya Ini yang merah dulu nih Red hair Ini meningkatkan critical Nah ini gue akan langsung bahas Skillnya aja ya Jadi dia meningkatkan status juga Dan dia meningkatkan kasih skill tambahan ke kita nih Additional skill Increase critical 20% Untuk diri Untuk si pemakaiannya Ini cocok untuk siapa Cocok untuk semua demager guys Semua DPS lu kasih ini cocok Karena memang Notabene nambahin critical Tapi cocoknya ke siapa Mungkin kalian bisa cocok Kasih ke Wang Zhong Kasih ke Guan Yu ya Kalau yang sekarang ini Memang mereka itu Bisa critical-critical ke musuhnya Kirin Setiap dia digebuk Lebih dari 25% Max HP Atau Lebih dari 1.4 HPnya dia Dia restore 50 Rage Nah ini kalau dinaikin Dia akan naik juga Ragenya Ini jadi untuk Ngespam Rage nih Jadi untuk tanker Ngespam Rage Tapi memang harus Lu kurangnya dari 25% ya Cukup banyak guys ya Cukup banyak lu 1.4 Itu cuma nambahnya Ragenya segini Kurang sih menurut gue Behemoth Naikin HP Ini cocok banget Ini cocok banget buat semua tanker Mantap Atau apalagi kalau yang Scaling dari HP-HP gitu ya Hero-hero yang scaling dari HP Semakin gede HP Semakin damagenya sakit tuh ya Kayak gitu-gitu Ada kok nanti ya Tiger At the beginning of each round Increase 40 Rage Jadi ini buffer nih Ini kuda buffer Setiap dimulai Dia langsung ngasih 40 Rage ke Random Lie guys Mantap nih Ini Tiger cocok banget Wajib Untuk menaikkan Kita punya Ultimate ya Kita punya Rage ya Increase Female Heroes Ini udah jelas Untuk Cewek Damage Naikin Damage Entah itu dia Entah itu Dasyao Sunshan Dan kawan-kawan ROC Restore 5% HP Setiap Ronde Ini untuk siapa? Untuk tanker udah jelas guys Tempes It's time under attack Increase attack Selama 1 Ronde doang Tapi ya Jadi setiap digebuk Damage lu makin kuat nih Buat siapa ya? Buat Semi tanker ya Semi tanker Semi DPS ya Dove normal attack Ada kesempatan 50% ngereduce Atau ngemana Burn musuh tuh 50% Ini nanti kalo kalian naikin Juga gede Normal attack Ya ini lumayan lah ya Pokoknya sejauh ini Yang gua tau ya Yang bagus itu adalah Debuff stone Debuff silence Sama ngurang-ngurangin reach Ini kepake banget guys Karena Ultimate itu memang Memang bener-bener Ngaruh parah ya Disini ya Damage reflection Cocok buat tanker Udah jelas Dart Pyroblast Setiap Each round Reduce damage reduction 10% For the enemy With the lowest HP Oh Ini dia debuffer Jadi dia akan Ngurangin damage reduction Musuh 10% Yang HPnya paling rendah guys Selama 1 Ronde Dan ini setiap Setiap Ronde ya Jadi setiap Ronde Dia akan ngebuff musuh Yang HPnya paling rendah Pyroblast Violet Increase anti silence Mantap 10% Bisa buat siapa aja ya Suncatcher ini Setiap dimulai 50% Dia bisa restore 50 rage Ya kalo yang Change-change gini Kurang sih menurut gua ya Abis bunuh musuh Increase attack 6% Defend 12% Untuk dirinya dia Dan selama 2 Ronde Tapi ga bisa di stack Greysteed Kurang sih Thunder Semakin HP lu rendah Semakin gede attack lu Attack bisa up Sampai 20% Nah ini cocok buat Hero-hero yang Scaling skillnya seperti ini juga Semakin rendah HP Attacknya semakin gede Itu ada ya Gua udah bahas lah Di video-video yang lalu Hero-hero nya ya guys Mengenai skill-skill nya Dan Set nya seperti apa guys Kalian bisa langsung lihat Disitu aja nanti ya Gua udah bikinin playlistnya Kalo kalian bisa langsung liat aja Main control Increase silence Ini cocok banget buat Hero-hero kalian yang bisa nge-silence Contohnya Kayak si Siapa lagi tuh Yang bisa silence tuh Si Lupa gue ya Pokoknya Kalian kasih ini ke musuh yang Hero kalian yang bisa silence ya Jadi nambahin silence nya nih Kalo misalnya Kalian kasih ke musuh yang ga bisa silence Yang ga ada gunanya coy Cloud Titan Ronde 1 Reduce front row enemy cuy In first round Cuman di ronde pertama Ini buat burst damage ya Damage reduction 5% Nanti kalo dinaikin levelnya akan naik Glory increase 5% Damage Liesem column Ini untuk ngebuff ya ngebuff tim Jadi misalnya lu tar di belakang Depan lu akan kebuff nih 5% Damage Atau lu tar depan Belakang lu akan kebuff guys 5% Damage Draco Abis mati Langsung otomatis kasih rage 50 ke semuanya Bisa aktifnya cuma sekali doang Nah ini cocoknya mortality untuk siapa Untuk pangtong Untuk si cauren Yang mati hidup lagi Mati hidup lagi gitu ya Itu boleh pakai ini nih mortality Karena kan lumayan ya Lalu Ada blood sweat Damage rate Each round Increase damage rate 2% Each round loh Setiap ronde nya loh Nah ini tapi gak bisa di stacking ya Gak ada tulisan stacking soalnya nih Atau gak ada tulisan Gak bisa di stacking Jadi gua gak tau sebenernya ini blood sweat Ini bisa terus-terusan nambah Atau 2% aja fix gitu ya Gua kurang tau nih CMIW ya kalo gua salah guys ya Sama crane Naikin stone Ini cocoknya buat siapa Sangvei Cauren Semua hero kalian yang bisa nge-stune nge-stune guys ya Snow Saat elai lu pake raid skill Increase attack 4% untuk diri lu sendiri Seperti itu Ini kurang juga sih Galop anti-stune Lumayan banget Buffalo naikin HP Burglar naikin dodge Lumayan Bisa menghindar-menghindar Block buat tanker Crow buat attack Chaser untuk damage reduction 20% Untuk satu ronde pertama doang ya Ini gua pake buat Sangvei sih Jadi gak bisa di burst damage ya Lifesteal Naikin way heroes Nah ini Flash ini kalian pake kalo kalian pake meta way ya Semuanya pake way ini Kalian cocok banget nih Naikin si Flash Yang R Increase damage Increase HP Tapi kecil banget ya Ini cuma 2,5% Yang ini 10% coy Disini nih Mana nih Ini 10% Ini 2,5% Tadi ada juga disini kan ya Naikin HP berapa persen 10% juga ya Lucu ya 10% for self Ini 10% juga tuh Tapi naiknya 10 jadi 10,5 Yang ini Yang ini 10 jadi 11 Kalo dinaikin makin kenceng Makin bedanya 2 kali lipat ya Nah ini cuman kecil nih Cuman 2,5% awal Critical ya Sama ini Gila seperempatnya si Redhair ya Windcatcher yang Biru nih Jadi dia Namanya ada yang sama ya Tadi kayaknya ada Oh Suncatcher Ini Windcatcher tuh Ada Phantom Naikin Lifesteal Seperti itu Nah nanti Kalian cocokin aja lah Ke hero-heronya kalian ya Contohnya Ini Diawchan kan kasih lah Silence Kayak gua Tuh dikasih lah silence Karena kan memang Skill-skillnya dia bisa silence musuh Seperti itu Stun ngasih ke siapa Kalian bisa kasih ke si Chowren Karena dia bisa ngestun nih Tuh Bisa ngestun 24% Naikin changenya Biar bisa lebih ngestun lagi Ini juga Nih bisa stun Ya Seperti itu Lalu bisa kasih ke siapa lagi Yang ngestun ngestun Ya banyak lah yang bisa ngestun ngestun ya Nih Tai Sici nih Bisa ngestun juga nih Tuh Naikin changenya Iwejin juga ngestun kalo gak salah guys Tuh ngestun Nah kalo yang silence itu Selain si Diawchan Ada si Bentar Cari dulu guys Ini drain bukan Si Mai ya Si Mai silence gak sih Restore Enggak Enggak Bukan si Mai guys Gujiya Enggak Sucu Pangtong Enggak Yang bisa silence lagi Ada kok Tenang guys Ada guys Yang bisa silence lagi guys Cuman kayaknya gua belum punya hero nya nih Vazeng ya kalo gak salah ya Nah Vazeng guys 35% Lebih gede daripada si Diawchan Tapi Dia cuman kena ke Back row doang Atau rear row Sedangkan Diawchan tuh kena ke semuanya ya Seperti itu Dia ini bagusnya di lords nya sih Masih kesempatan untuk Su tuh gebuknya dua kali guys Seperti itu guys ya Oke deh mungkin segitu dulu aja guys Di video kali ini guys Semoga bermanfaat Semoga informatif Jangan lupa bawa sublima komen Yang lain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketahuan info yang menarik sementara game ini Khususnya Dari Gua guys Oke deh guys Segitu dulu aja Thank you for watching next video Bye bye Ciao